Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Seputar pendidikan kembali hadir menemani Anda dengan berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya, Emmanuel Joshua Talahatu. Selama 3 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan berita pendidikan. Berikut berita selengkapnya. Sudah hampir satu tahun, di semester 2 tahun 2020, pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah mengubah sistem kehidupan manusia di bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Adanya kebijakan untuk melakukan walk from home atau WFH, social and physical distancing, mengharuskan masyarakat tetap di rumah saja. Bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Dengan dihapuskannya ujian nasional, belajar di rumah melalui aplikasi tertentu. Kuliah daring, bimbingan, dan seminar merupakan contoh pelayanan bidang pendidikan yang mempercepat penerapan pendidikan era revolusi industri 4.0. Dari beberapa kasus di atas, menuntut peran teknologi dalam bidang pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Para tenaga pendidik dan peserta didik diharapkan dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan teknologi. Mengenal pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah pendidikan formal yang berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah. Sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukannya di dalamnya. Pembelajaran elektronik atau e-learning atau pembelajaran daring atau online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menghubungkan antara pembelajaran daring atau online dan pembelajaran secara online atau melewati Zoom. Munculnya grafik yang terus meningkat dalam dunia teknologi dan informasi memunculkan peluang maupun tantangan baru dalam dunia pendidikan. Salah satu peluang maupun tantangan baru yang diberikan adalah akses sumber materi yang lebih luas terhadap konten multimedia yang lebih kaya dan berkembangnya. Metode pembelajaran baru yang tidak lagi dibatasi ruang, waktu, dan sumber belajar. Di sisi lain kemajuan teknologi dengan beragam desain digital yang terus berkembang juga menghadirkan tugas-tugas baru lagi. Pemangku dan penyelenggara pendidikan. Tantangan siswa dalam pembelajaran jarak jauh Pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi pilihan utama dalam menyerap materi yang dipilih peserta didik pada masa pandemi atau pembelajaran jarak jauh atau daring. Daring, luring, atau blended merupakan cara untuk para peserta didik melaksanakan proses PJJ-nya. Penguasaan IT dan adaptasi siswa dalam menyerap materi yang berbeda dengan yang biasa dilakukan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Penguasaan teknologi dalam menggunakan laptop, WhatsApp, dan pembelajaran daring yang lainnya juga digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Proses pembelajaran baik daring, luring, maupun blended harus siap dilaksanakan agar pembelajaran tetap langsung berjalan. Berbagai cara maupun blended harus tetap dilaksanakan agar tidak ada kendala sedikit apapun juga. Sekian dari saya, Emanuel Joshua Talahatu. Selamat pagi. Sampai jumpa. Salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi.